Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel tutorial Maklar Etian Selamat pagi aja untuk anda yang mungkin baru sarapan Jangan lupa selalu hidup sehat, selalu 3M Memakai masker ya Ikutin terus protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 Oke, selamat pagi Oke, satu kerjaan yang akan kita bahas Ini TV Sony guys ya TV LCD Sony Gambarnya blur Penampakannya begini guys Kita nyalain dulu TV nya TV LCD Sony 37S400 Oke Oke, hidup aja TV nya hidup Tapi gambarnya Kayak blur ya Oke, kita coba ganti-ganti channel yang lain guys Nah, gambarnya blur ya Atau keputih-keputihan ya Alias itu gambarnya terlalu blur Dominan putih dia Tapi ada gambarnya guys Oke, sedikit tutorial penanganan 37S400 ya Yang berblur seperti ini Yang berblur seperti ini Jangan ganti Layar dulu Ikuti tutorialnya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk di channel tutorial maklar edyan Oke, setelah kita bongkar guys Masih di channel tutorial maklar edyan Oke, ini isi dalamnya Atau spare part modul dari 37S400A ya TV LCD jadul guys ya Ini penampakan power supply nya guys Ini power supply Ini mainboard nya Modelnya begini Oke, itu ada tikon Unit ini menggunakan panel AUO ya guys ya Oke, model AUO 370 ya Oke Ada inverter Sini guys Langsung kita ke permasalahan aja Gambar blur atau tadi Terlalu putih gambarnya ya Oke, jangan ganti layar dulu guys Masih bisa dikerjakan Terus stand by disini ya Oke, kita akan langsung ke Yang arah ke layar Akan kita cek dulu tegangan step by step Yang mana yang bermasalah Ikuti terus ya Oke Langsung kita cek Step by step tegangan aja guys ya Kita nyalain dulu guys ya Dia menggunakan panel AUO ya Untuk jenis 37S400A ya Oke Kita langsung ke PCC guys Input Oke Tegangan PCC input dari tikon guys ya 12 pol ya Kita cari tegangan VGL guys ya Oke, tegangan minusnya guys Jadi tukang parkir juga Oke Min 5,9 ya Oke Ada tegangan APDD 16 pol ya Kita kecilin sedikit guys Columanya guys Oke Oke Kita lanjut Cek tegangan 3,3 nya guys Ini guys ya Oke Normal ya Tegangan 3,3 guys Terus kita cek Biasanya putihannya tuh Kurang tegang dari VCOM juga bisa guys ya Oke Ini VCOM nya Kita cek 6,4 Oke Normal guys ya Ternyata aman tegangan untuk Tegangan VCOM nya ya Terus kita mencari tegangan yang besar Seperti tegangan VGH Oke Tegangan VGH nya Normal juga di 26V ya Oke Satu persatu Sudah kita cek tegangan guys Langsung ke tegangan Untuk tegangan GAMMA nya guys ya Dia menggunakan IC GAMMA AS15F ya Ada berapa macam model IC ya Ya modelnya Seri nya AS15F Sama AS15G Green ya Ada dua macam guys ya Oke Langsung kita cek tegangan OTH nya guys Untuk tegangan GAMMA guys Satu persatu akan kita cek GAMMA satunya Kita cek dulu Sini guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Membuat salah satunya gambar yang seperti tadi guys ya penyakit awal itu ya Coba kita ganti kita cari dulu isinya Baru nanti kita ukur kembali tegangannya guys ya Oke guys kita akan Mengganti IC gamma ini guys ya AS15F Di toko online banyak atau Di service center Sony nya langsung Silahkan ya Oke ini Masih ada stok IC Oke Kita ganti dengan AS15 yang green Oke stok lama guys ya Alhamdulillah masih ada IC nya ya Oke Setelah ini kita eksekusi Dan gimana hasilnya guys ya Oke Setelah kita lepas IC nya guys ya IC nya Kita lepas Kita akan membersihkan kaki-kakinya ini guys ya Ini yang tadi IC yang kita lepas Kaki-kaki ini harus bersih ya Oke Harus bersih dari Sia-sia Kotoran juga Sia-sia dari timah-timah Kita akan bersihkan ini dulu Baru nanti kita pasang Untuk IC penggantinya guys ya Oke setelah kita ganti IC nya guys Tipe AS15F Ada juga versi G nya ya Green ya Ekonomis ya Banyak dijual online Tapi jangan Salah Ada yang bisa dipakai Ada juga yang tidak bisa dipakai guys ya Oke Sedikit informasi Ini harus posisi di knock ya Di pin 1 Jangan kebalik Jadi untuk anda ada Ini ada tanda panah ini Jadi pin knock ini Harus di posisi di pin 1 ya Ini posisinya Jangan salah Posisi Nanti tegangannya berbeda guys ya Dan mengibatkan IC nya rusak ya Oke Ini yang rusak Oke Jadi kalau penggantian ini Kalian sobat Harus mempunyai Blower uap ya Soder uap Untuk melepas dan memasang kembali Di IC ini Oke Langsung kita coba hidupkan Gimana hasilnya guys Setelah kita ganti IC nya ya Oke Tipe 37 In ya Untuk LCD Sony ya Oke Kita nyalain TV nya Oke Alhamdulillah guys TV kembali normal Gambarnya Tidak keputihan lagi ya Atau blur lagi Oke Alhamdulillah tidak ada Cacatnya layarnya Tipe 37S 400A ya Untuk LCD Sony ya Oke Itu aja Tutorial dalam penanganan 37S Sony ya Layar blur Seperti tampilan yang di depan tadi Video di depan Kesimpulannya Kita mengganti IC gamma Ya Mudah-mudahan Semua bisa bermanfaat untuk Anda Dan menjadi referensi Perbaikan perangkat Anda Di rumah sobat ya Tetap stay aja di Tutorial Maka Laredan Jangan lupa Like Comment Share dan subscribe Tentunya Mudah-mudahan Tetap bisa berbagi ilmu Untuk Anda Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kalian semua Kita sama-sama belajar Menangani Permasalahan Dan pemecahan Pengerjaan Di TV LCD LED Plasma Dan lain-lain Sampai jumpa lagi Disini aja Di tutorial Maka Laredan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi